Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel senang sekali saya Adit Sboro kembali hadir kehadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Sboro channel dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Sboro di konten Ramal Sboro ini seperti biasa kita akan melanjutkan Ramalan Asmara untuk setiap Zodiac di bulan Desember tahun 2021 dan kita sudah memasuki Zodiac Leo jadi buat teman-teman yang bersodiak Leo silahkan disemak baik-baik dari awal sampai akhir jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk asmara kalian di bulan Desember ini tapi sebelum kita masuk di Ramal video persempatan hari ini ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu di channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Sboro channel jangan lupa juga untuk like komen dan share supaya video ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah di subscribe sudah di-like juga kita langsung saja pembahasan kita hari ini untuk Zodiac Leo seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita ajak terlebih dahulu sebalik mengajak tidak lupa saya ingin mengeluarkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau pabrik figur idola kalian yang diramalkan saya bersama saja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya boleh tentang asmaranya ataupun yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir keuangan asmara kesehatan hubungan kamu sama si dia dengan kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia langsung saja DM instagram saya di jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar oke kita akan mulai sesi yang pertama untuk Zodiac Leo yang sudah memiliki pasangan kita akan lihat seperti apa ya ini dah kartu yang muncul disini terlihat ada cukup banyak koin emas berlambang bintang dan untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa hubungan kamu sama si dia terlihat agak rumit di bulan Desember ini entah ini apakah mungkin memang ada permasalahan yang mengganggu hubungan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga ataukah memang murni karena ada kesalahan salah satu diantara kalian tapi ini lebih condong kepada hal yang dalam tanda kutip ya kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang agak berat agak serius jadi harus segera diselesaikan jangan sampai kalian itu hanya lari kemudian bersembunyi tidak berani untuk melawan permasalahan ini kalian harus berani untuk menghadapinya kemudian juga cari jalan keluarnya karena kalau misalkan kalian hanya berdiam diri kalian hanya lari dan juga menghindari permasalahan ini yang ada akan semakin berlarut-larut dan ini pastinya tidak ingin di alami oleh siapapun termasuk teman-teman semua yang bersodiak Leo jadi kalau misalkan memang ada perasaan ataupun juga ada sesuatu yang mengganjal diantara kalian berdua silahkan dibicarakan baik-baik dan disini saya melihat agak berat permasalahannya jadi mungkin ini seperti bom waktu yang sudah meledak dan sudah ada korban jadi sudah memakan korban tinggal kalian itu mencari korban tersebut silahkan dirawat dan juga silahkan diberikan sesuatu yang bisa membuat dia itu lebih baik lagi tapi disini saya melihat kalian berdua masih saling sayang masih saling cinta jadi sangat disayangkan kalau misalkan kalian berdua itu harus berhenti di tengah jalan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua masih untuk Leo yang sudah memiliki pasangan disini ada king of sword ya terlihat ada seorang raja duduk disinggah sana sambil memegang sebuah pedang dan di kartu yang kedua ini lebih menitik beratkan bahwa kalian berdua itu sedang diuji tingkat kedewasaannya jadi kalau misalkan ngomongin tingkat kedewasaan salah satunya adalah tentang kesabaran dan juga tentang keuletan dalam memperjuangkan asmara dan juga sesuatu yang dia yakini sesuatu yang dia yakini adalah salah satunya ya kalau menurut saya siapa yang dia cinta siapa yang dia sayang itu adalah seseorang yang layak untuk diperjuangkan kalau misalkan sudah dalam fase itu pastinya dia itu ingin melakukan yang terbaik ingin memberikan yang benar-benar menurut dia itu sesuatu yang wajar ataupun sesuatu yang pantas untuk diberikan jadi kalau misalkan kamu itu merasa sudah memberikan yang terbaik sudah memberikan yang menurut kamu itu ini sudah layak untuk si dia berarti kamu sudah mencoba untuk menjadi seseorang yang benar-benar perfect ya meskipun di dunia ini tidak ada yang sempurna tapi kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah berada di fase yang serius jadi perjuangan kamu sebenarnya sudah maksimal cuma mungkin Dewi Fortuna ataupun juga nasib yang harus berkata lain tapi bukan berarti kita tidak bisa merubahnya masih ada kesempatan untuk bisa merubahnya salah satunya adalah dengan kekuatan kamu sendiri dan pastinya diselingi dengan doa karena semuanya pasti harus dengan usaha dan juga dengan doa dan di kartu yang kedua ini saya melihat tingkat kedewasaan kamu akan semakin terasa kemudian juga apabila dia itu benar-benar masih mencintaimu ini pastinya dia itu akan berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi selanjutnya untuk kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir di sesi yang pertama ini ya ini kartu yang muncul disini terlihat ada 6 buah olimas berlambang bintang dan disini juga ada 3 orang yang sedang berinteraksi kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan bahwa kalian berdua akan memanen hasil dan juga apa yang sudah kalian perbuat apabila kalian menanam suatu kebaikan pastinya kalian juga akan memanen kebaikan itu sendiri jadi kalau misalkan kalian benar-benar sayang benar-benar cinta benar-benar tulus dari hati bisa dipastikan kalian berdua akan mendapatkan jalan yang terbaik untuk hubungan kalian berdua jadi saya melihat dari ketiga kartu ini cukup menarik disimak karena menurut saya ini adalah sebuah perjalanan hidup yang tidak semua orang itu bisa melewatinya dengan mudah jadi kalau misalkan Leo bisa melewati hal ini itu berarti kamu menunjukkan bahwa Zodiac Leo itu adalah sosok yang pantang menyerah dan juga yakin dengan apa yang dia perbuat apabila sudah yakin dengan apa yang dia lakukan sudah yakin dengan apa yang benar-benar dia yakini dia itu pasti akan terus maju terus pantang mundur jadi dia itu benar-benar akan menikmati proses jadi saya rasa hubungan kamu sama si dia itu akan memiliki proses yang cukup rumit tapi akan setimpal dengan hasilnya jadi kalau misalkan kalian sudah berjuang hasilnya itu pasti akan baik juga dan itu semua tergantung dengan usaha kamu dan juga diiringi dengan doa semoga apa yang kamu yakini apa yang kamu berjuangkan bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan juga selanjutnya kita akan mulai sesi yang kedua untuk Leo yang belum memiliki pasangan ini dia disini terlihat ada seseorang yang sedang melihat ke atas ada 1,2,3,4,5,6,7 ada sekitar 7 cups ya lambang cups ataupun glass disini saya melihat untuk Leo yang belum memiliki pasangan saya lihat standarisasi kamu terhadap seseorang yang mungkin memang menjadi target itu saya lihat agak tinggi ya kamu itu memiliki patokan yang cukup tinggi memiliki kriteria yang cukup unik ya jadi saya rasa akan ada sedikit kesulitan di bulan Desember ini kesulitannya adalah mungkin akan ada beberapa hal yang membuat kamu itu berpikir dua kali apakah kamu itu akan maju ataupun akan mundur dan mencari yang lain dan menurunkan patokan kamu ataupun kriteria yang menurut kamu wah ini menurut kamu adalah orang yang tepat jadi saya rasa kamu itu masih agak pemilih ya jadi harus bisa sedikit mengurangi ego kamu supaya apabila kamu itu tidak mendapatkan calon gebetan kamu yang sudah kamu hidam-hidamkan itu kamu itu tidak akan drop ya tidak akan drop karena kamu merasa sudah maksimal sudah berusaha secara nyata tapi kok hasilnya seperti itu ya jadi jangan sampai kamu itu terbuai ataupun juga menjadikan patokan atau senandarisasi kamu itu adalah hal yang benar-benar patent dan tidak bisa diganggu-gugat jangan seperti itu karena yang namanya menjalin hubungan itu pastinya akan melalui sebuah proses dan proses ini tidak semerta-merta instan pasti akan ada proses yang cukup panjang disitu jadi kamu harus bisa lebih membuka hati kamu dan juga membuka pikiran kamu tidak selalu apa yang kamu inginkan itu bisa benar-benar sesuai dengan apa yang kamu harapkan tapi terkadang Tuhan memberikan sesuatu yang menurut Tuhan adalah yang memang itu kebutuhan kamu jadi kamu harus bisa lebih membuka pikiran kamu dan juga bisa membuka hati kamu supaya prosentase kamu untuk mendapatkan gebetan itu lebih besar lagi dan itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Leo sudah saya bacakan dan semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua khususnya yang bersodiak Leo dan untuk zodiak yang lainnya silahkan kalian cek di kolom deskripsi apabila sudah saya upload nanti akan ada linknya kalau misalkan belum nanti akan ada tulisannya coming soon dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas ganda Tuhan yang mahasan manusia hanya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhanlah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata salah ucap kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempat yang salah dan hilap dan akhir kata saya Aditya Kuro mau nunggu diri ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!